Halo, Assalamualaikum teman-teman, apa kabar, selamat pagi Kali ini aku mau ngebahas tentang proses perpanjangan Itas ya, izin tinggal terbatas sementara untuk suami aku Itas, Vitas, atau Kitas gitu Jadi kali ini aku mau ngebahas tentang Perpanjangan izin tinggal sementara suami aku Sebagai warga negara asing di Indonesia Dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini Jadi aku juga bingung Karena waktu itu aku sempat cari informasi Bagaimana untuk keimigrasi Karena mereka itu membatasi kunjungan Untuk melakukan permohonan izin tinggal sementara Nah teman-teman kita lanjut lagi ya Tadi aku dari luar ternyata panas banget Jadi aku pindah lagi ke dalam Jadi gini teman-teman Ngomongin masalah izin tinggal terbatas Suami aku tinggal satu bulan lagi izin tinggalnya Jadi aku pengen banget Apa ya Cerita, curhat Mungkin ada yang nasinya sama seperti aku Dengan kondisi pandemi COVID-19 Virus corona ini Kantor pelayanan imigrasi Atau pelayanan lainnya itu adalah Ada keterbatasan Dimana mereka membataskan Para warga yang melakukan Perpanjangan pasport Pembuatan pasport Perpanjangan visa Pembuatan visa Itu dibatasi teman-teman Jadi aku juga Lagi mencari informasi lagi Seperti apa Jadi ada layanan Whatsapp Nomor telepon Nanti aku juga cantumin Disini Jadi ada layanan telepon Untuk imigrasi Jadi ada pertanyaan dari kita Bisa disampaikan Ke pihak imigrasi Tapi ada jamnya teman-teman Jadi dari hari Senin Sampai hari Jumat Itu jam 9 pagi Jam 9 pagi Sampai jam 12 siang Kalau lewat dari itu Nggak dibales Sama pihak imigrasinya Mungkin hanya mesin penjawab aja Lalu Ada lagi Email Nanti aku taruh disini juga Emailnya Email imigrasinya Jadi buat kalian Yang ingin bertanya Mengeluh Bagaimana untuk Perpanjangan visa Ya langsung aja Gitu ya Karena aku sendiri Sempat minggu Seminggu yang lalu Suami aku bilang Pas Aku udah ngecek Gitu kan Oh ternyata Visanya abis Di bulan Mei Visanya abis di bulan Mei Berarti kan Harus satu bulan sebelumnya Harus sudah mengajukan Gitu Nah Aku sama suami khawatir Dan suami juga bilang kan Coba deh kamu cari tau dulu Gimana gitu Nah Aku udah coba cari tau Baca bahasa informasi Baca-baca peraturan Perundang-undangan Yang terbaru juga Tentang COVID-19 ini Juga seperti apa Seperti Visa on arrival Itu ditiadakan Jadi orang Warga negara asing Ingin masuk ke Indonesia Itu tidak bisa Karena Visa on arrival itu ditutup Dan pengajuan visa lain Visa kerja Visa tinggal terbatas Untuk rumah tangga Atau Kunjungan sosial Itu Jadi lama Jadi mungkin Ada keterbatasan Dimana Mereka Pihak Pemerintah itu Tidak Apa ya Membuat keterbatasan Gitu Jadi Tidak bisa cepat Jadi mungkin Pembuatan Teleks visa Beda sama Waktu aku pertama kali bikin Gitu Dengan kondisi COVID-19 ini So Buat teman-teman Yang Mungkin Ada yang Membuat visa Juga Ada yang Membuat Teleks visa Juga Jadi lama Prosesnya Ya mungkin Karena keterbatasan Seperti ini ya Ya jadi Aku juga Berharap banget Berharap banget Di Apa ya Di bulan Mei itu Insya Allah Semua Berjalan lancar Gitu kan Ya semoga Kita bisa Beribadah Sholat Idul Idul Fitri Bisa di Masjid Karena Sedih gitu Maksudnya Apa ya Dengan adanya COVID-19 ini Banyak banget Hal-hal Yang membuat Kita berpikir Ini beneran Tegoran dari Allah Gitu Jadi Semuanya Jadi Dan efeknya Ini semua Karena Kasus ini Kan Mendunia Seluruh dunia Gitu Termasuk di Alexandria Di Mesir pun Ya sama Kakak Ipar aku Saat ini Juga Gak bisa Kemana-mana Ada di Mekah Karena Kerjaannya Di sana Mengurus Umroh dan Haji Dengan kondisi Seperti ini Sepertinya Juga Umroh dan Haji Haji juga Mungkin Ditiadakan Dan Gak bisa pulang Ke Mesir Juga Jadi Stay Inder Dan Gak tahu Mesti Gimana Jadi Kita Hanya Bisa Berdoa Berzikir Berharap Semua Selesai Dan Menjalani Kehidupan Normal Jadi Masalah Visa Izin Tinggal Terbatas Izin Tinggal Terbatas Sementara Itu Suami Aku Nanti Aku Kasih Unjuk Ya Hasil Whatsapp Aku Dengan Pihak Imigrasi Itu Jadi Mereka Bilang Secara Otomatis Akan Diperpanjang Selama 30 hari Karena Dengan Kondisi COVID-19 Jadi Mereka Tidak Membuat Tanggal Tepat Karena Mereka Juga Mungkin Belom Pasti Kapan Selesainya COVID-19 Jadi Mereka Bilang Dari Masa Berlakunya Masa Berlaku Si Visa Itu Otomatis Diperpanjang Selama 30 hari Nah Apa ya Was-was sih Sebenarnya Tapi aku Tetap Tetap Mengajukan Permohonan Aku Kalau aku Pribadi Tetap Mengajukan Permohonan Melalui Email Jadi Aku Bikin Surat Permohonan Pengajuan Perpanjangan Izin Tinggal Lalu Semua Berkas-berkas Data Aku Kirim Satu File Aku Kirim Via Email Jadi Sewaktu-waktu Kalau Ada Hal-hal Yang Memberatkan Aku Seperti Misalnya Denda Karena Untuk Perpanjangan Visa Jika Lewat Dari Perpanjangan Izin Tinggal Jika Lewat Dari Harinya Itu Akan Dikenakan Denda Sehari Mungkin Satu Juta Atau Lima Ratus Aku Lupa Pokoknya Itu Dendanya Sangat Besar Dibandingkan Kita Mengajukan Izin Tinggal Yang Sudah Mengajukan Izin Tinggal Dari Jauh-jauh Hari Maksudnya Jadi Aku Juga Sempat Was-was Tapi Kita Jaga-jaga Aja Jadi Jangan Karena Mereka Tidak Menentukan Tanggal Tepat Bulan Karena Dengan COVID Ini Balik Lagi Aku Juga Tahu Harus Seperti Apa Dan Suami Aku Khawatir Jadi Sempat Kepikiran Dengan Kondisi Seperti Ini Karena Kalaupun Dia harus Balik ke Mesir Dia Tidak Bisa Karena Di Mesir Pun Ditutup Untuk Walaupun Warga Negara Mesir Dia harus Karantina Selama 14 Hari Dan Tidak Boleh pulang Ke rumah Nah Itu Yang Lagi Dihawatirkan Jadi Teman Teman Semoga Video Ini Bermanfaat Ambil Hikmahnya Dan Kita Berdoa Semoga COVID-19 Ini Di seluruh Dunia Cepat Selesai Kembali Normal Buat Teman Teman Juga Aku Aku Merasa Juga Karena Aku Merasakan Yang Punya Usaha Yang Punya Apa Ya Keterbatasan Untuk Mencari Rezeki Di luar Itu Jadi Agak Tersendat Jadi Teman Teman Event Aku Kebetulan Aku Juga Kerja Di Event Organizer Jadi Beberapa Event Itu Yang Vendor Vendor Panggung Sound System Semua Di Stop Jadi Aku Juga Kasian Ya Aku Gak Bisa Berbuat Apa Apa Gitu Cuman Sedih Aja Mereka Akhirnya Harus Harus Melakukan Muter Otak Harus Melakukan Harus Apa Gitu Dengan Dengan Kondisi Seperti Ini Gitu Ya Gitu Semoga Kita Doa Bersama Sama Semoga Ini Cepat Selesai Dan Semoga Berjalan Normal Dengan Kegiatan Kita Sehari Hari So Teman Teman Terima Kasih Udah Support Channel Ini Jangan Lupa Di subscribe Di like Dan Jangan Lupa Jangan Di skip Ya Iklannya Karena Aku baru Banget Mulai Untuk Dimontenisasi Untuk Kalau Youtube Dan Insya Insya Aku Mau Kasih Info Yang Bermanfaat Untuk Kalian Dan Untuk Hiburan Ya Mungkin Untuk Daily Vlog Untuk Kehidupan Seti Hari Aku Tidak Bisa Setiap Hari Karena Ada Keterbatasan Saat Ini Muhammad Berusaha Untuk Keluar Rumah Tapi Jaga Jarak Karena Memang Harus Kita Tidak Bisa Stay Jadi Muhammad Sempat Yang Pusing Karena Harus Keluar Juga Kerja Jadi Ya Udahlah Bismillah Kalau Kita Yakin Bismillah Allah Akan Ngejaga Kita Demi Kesehatan Kita So Teman Cukup Sekian Informasinya Nanti Lebih Lengkapnya Ada Di Bawah Di Description Box Nanti Kalian Bisa Cek Dan Kalian Bisa Tahu Apa Aja Si Yang Dikeluarkan Pemerintah Untuk COVID-19 Ini Oke Cukup Sekian Dulu Teman Teman Terima Kasih Assalamualaikum Tahu 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 Tahu